Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim besar gabungan yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Basarnas, TNI, Polri, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas kerja keras sejak awal musibah sampai saat ini. Dan kita tahu telah ditemukan serperan-serperan yang besar maupun kecil, kemudian kotak hitamnya juga sudah tinggal kita menunggu sekarang ini yang PCR-nya. Dan juga tadi baru saja kita saksikan penyerahan santunan baik dari jasar harja sebesar Rp50 juta penumpang dan juga dari santunan dari Sriwijaya sebesar Rp1.250 juta penumpang. Dan setelah lagi saya menyampaikan terima kasih atas santunan ini dan segera diselesaikan untuk keseluruhan korban dan penumpang. Saya juga ingin menyampaikan juga cita yang mendalam kepada keluarga, semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Yang terakhir, saya ingin agar di bidang transportasi ini keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti baik oleh KNKT maupun oleh perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam daftar bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas arahan Pak Presiden yang segera setelah terjadinya kecelakaan pesawat Rijaya ARSG 182. Ijinkan kami menyampaikan laporan kegiatan penanganan hingga hari ini sebagai berikut. Kegiatan pencarian korban dan serpian pesawat dilakukan sejak Lost Contact pada 9 Januari pukul 14.40 oleh Basarnas didasarkan informasi UTC Airnav Indonesia dengan melibatkan TNI, Polri, KPLP, Kementerian Perhubungan. Flight Data Recorder atau dikenal dengan FDR atau rekaman data penerbangan sudah ditemukan dan telah berhasil dibuka oleh KNKT untuk memperoleh informasi lebih jauh terkait dengan investigasi penyebab kecelakaan. Diharapkan COVID-19 Voice Recovery CVR dapat segera ditemukan untuk melengkapi investigasi oleh KNKT. Saat ini, KNKT juga telah mendirikan posku baru di Pulau Lancang untuk memudahkan operasi pencarian. Hal ini juga dibutuhkan untuk mengungkap penyebab kecelakaan serta mencegah kejadian yang sama di kemudian hari. Bapak Presiden, saya sampaikan juga, sampai hari ke-12, Basarnas sudah mengumpulkan 394 kantong bagian tubuh penumpang 63 kantong serpian kecil pesawat, 55 bagian potongan besar pesawat. Selanjutnya, penumpang sudah diidentifikasi oleh DVI Pemahasakit Polri dan sudah diidentifikasi sebanyak 40 identitas dan sudah diserahkan 27 dinasah dan diserahkan kepada ahli warisnya. Pihak asuransi juga telah menyerahkan santunan kecelakaan sebanyak 50 juta kepada korban sebanyak 36 orang. Dan secara paralel, Sriwijaya telah menyiapkan penyerahan uang asuransi sebesar 1 miliar 250 ribu juta terpenumpang kepada ahli waris setelah keluarga korban melengkapi surat yang menunjukkan ahli waris yang dikeluarkan oleh pemerintah setepat. Sebuah dengan itu, mohon perkenan bahwa Presiden untuk menyaksikan penyerahan asuransi dari seri jaya kepada ahli waris dan juga santunan dari jasa raja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amarhumah Griswan Goryana Dalis yang akan diterima oleh Bapak Robert Sinaga dan penyerahan santunan kematian dari maskapai Sriwijaya kepada Amarhum Yohanes Setiadi yang akan diterima oleh Bapak Losam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!